maka kemudian umat-umat itu ikut umat-umat sebelumnya umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah setelah itu umat Nabi Hud, kaum Ad menentang juga keutusannya mayoritas, akhirnya dimusnahkan juga begitu seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Asyadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Asyadu anna Sayyidana Muhammadan abduh rasuluhu Sadiqal wa'adil amin Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khotamin nabiyyin Wa akramil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa suhabihi wa tabi'in Wa farrij ala al-muslimin yaa qawiyu yaa matin Wa kfishar al-zalimin Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Muhyiddin nafus Salatan a'inna biha ala jamid durus Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Amma ba'duh Wa qalallahu ta'ala fi kitabhi al-karim wa biqaulihi hadadil muhtadun A'udzubillahiminasyaitanirrajim Summa ansyakna min ba'dihim kurunan akharin Wa qalal al-mufassir al-imamu jalaluddin al-mahalliyu rahimahullahu ta'ala Wa'ada alayna wa afadhana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa karamatihi fid daraini amin Bismillahirrahmanirrahim Aqawaman Kita lanjutkan sekarang pengajian kitab Tafsir Jalalin Masih di surat Al-Mu'minun Kita mulai dari ayat ke-42 dan seterusnya Jadi Setelah sebelumnya Allah mengisahkan Tentang Bagaimana pengingkaran kaum ad Kepada Nabi Hud alaihi salam Dan diakhiri dengan Penimpaan azab oleh Allah kepada kaum ad Hingga musnah Maka kemudian Allah berfirman Thumma'an sya'na Bismillahirrahmanirrahim Thumma'an sya'na Kemudian Numbu'aki pasirah sengkok Min ba'dihim dari salastarin ka'ar wa'ad Urunan dak benyak-benyak kaum Akawaman kesebenyak-benyak kaum Akhorina sepada en lain Jadi setelah kaum ad ini Allah kemudian Menumbuhkan kaum-kaum baru Kalau sebelumnya Kornan Akhorin Kaum satu kaum Ya ini kaum ad Sekarang Allah menggunakan Jema' Kurunan Akhorin Yang meliputi Siapa saja kaum-kaum baru ini Meliputi kaumnya Nabi Soleh Kaumnya Nabi Ibrahim Kaumnya Nabi Lut Dan kaumnya Nabi Shu'ib Alayhimussalatu wassalam Yang semuanya Kelak akan diakhiri Dengan kenjing Nabi Muhammad Alayhimussalatu wassalam Ma tasbiku Ta ngade'en Min ummatin Pasir asetong ummat Min za'idah litakid Jadi ummat itu fa'il Seperti disampaikan dalam pengajian Al-Fiah Fa'il kadang boleh dirofakkan Dengan huruf jir za'idah Nah ini salah satu contohnya Ma tasbiku Min ummatin Ta ngade'en Min ummatin Pasir asetong ummat Ajalah Da ajalah Ka'ra ummat Tak satu ummat pun Yang mendahului Ajalnya Bi'antamu Ta kalaban kotu Mate pasir asetong ummat Qoblahu E sebelumnya Ka'ra ajal Tidak satu pun ummat Yang akan musnah Sebelum tiba ajalnya Dan sebaliknya Wa ma yastakhiruna Bantak Ngarep muddih Ngarep akhir Wa ma yastakhiruna Ini Syekhuna memaknai Tak ngarep akhir Wa ma yastakhiruna Bantak ngarep akhir Pasir asetong ummat Alias tak bisa menunda ummat itu Tekesean hu dari ka'ra ajal Sebaliknya Sebaliknya kalau sudah tiba ajalnya Tidak bisa ditunda Ini dhukiroh Kenapa ini berubah Kenapa ini berubah Kenapa sekarang Dimudhakarkan Ba'da taknifihi Isalastarena Mu'annaskara domir Dalam ajalaha Domirnya dimuannaskan Ajalaha Pakai domir Mufron Mu'annas Wa'ibah Nah sekarang Yastakhiruna Pakai domir Jema' Mudhkar Wa'ib Mengapa Jadi kalau ajalaha Itu istilahnya Bi'tibarillafzi Bi'tibarillafzi Lafadnya Mufron Mu'annas Pakai Dalam yastakhirun Bi'tibarillma'na Mempertimbangkan Makna ummat Karena yang namanya Ummat itu Tidak mungkin satu Mesti jema' Itu makanya Kaum Ummat itu Dalam ilmu nahu Disebut Isim jema' Isim jema' Itu isim Yang lafadnya Mufron Tetapi maknanya Banyak Summa'arsalna Kemudian Mengutus Sengkok Dabun Allah Rusulana Dabunya Utusna Sengkok Tatro Hale Berturut-turut Tatro Hale Berturut-turut Tekese Bitanwini Kalaban Itanwinin Wa'adamihi Banta Dan Karutan Tadron Atau Tatro Hale Mutatabi'in Tekese Pada Berturut-turut Kemudian Kuutus Utusan-utusanku Secara Berturut-turut Memang Yang 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 Diantaranya Yang Sezaman Pernah menjadi Rasul itu Nabi Musa Dan Nabi Harun Itu yang Pernah sezaman Menjadi Nabi Juga Nabi Ya'kub Dan Nabi Yusuf Itu Pengangkatan Nabi Yusuf Sebagai Rasul Itu dalam Keadaan Ketika Masih ada Nabi Ya'kub Pengangkatan Begitu pula Nabi Musa Dengan Nabi Harun Itu Sezaman Wallahu'alam Pengangkatannya Jarak Berapa tahun Wallahu'alam Cuma yang jelas Mereka sezaman Tapi Secara umum Utusan-utusan Allah itu Diutus secara Berurutan Berurutan Sampai terakhir Kelak Ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Ay Mutatabi'in Baina Kullithnaini Pani ketetap Yantarana Setiap Dua Oren Seyangkat Ini makna Sehuna Baina Kullithnaini Pani ketetap Yantarana Sepen-sepen Dua Oren Seyangkat Zamanun Tining Zaman Tawilun Se Lajeng Di antara Setiap Rasul Ada jeda Waktu yang Lama Yang panjang Tidak Rasul ini Menuju Rasul berikutnya Itu Lama Tetapi Tidak seperti Tidak 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 Umat Tidak Setong Umat Rasul Laha Puan Apa Utus Naka Arwah Umat Setiap Kali Sebuah Umat Didatangi Utusannya Di dalam Lafad Ja A Umatan Ini Ja A Umatan Ini Tekisah Bitahkikil Hamzat Ini Kalaban Anyataki Dua Hamzah Ja A Umatan Ada Semua Hamzahnya Atau Watashili Thaniyati Ban Mademang Hamzah Sin Nomor Dua Tashil Bainaha Yantar Nathaniyah Wabainal Wawih Ban Yantar Nak Waw Atau Kiro'ah Lain Hamzah Segedua Bacaannya Diringankan Dengan Antara Hamzah Dan Waw Jadi Mungkin Kira-kira Seperti Ini Kulam A Umat Boleh Seperti Itu Atau Bitahkikil Hamzah Ten Ja A Umatan Atau Ja A Umatan Jadi Kulam A Sepan Sepan Ja A Umat Datang Umatan Daksetong Umat Rasul Luh Pasera Utus Naka Umat Setiap Kali Umat Ini Didatangkan Utusan Untuk Mereka Kazzabu Maka Mendustakan Pasir Umat Huda Ka'ro Rasul Fa'atsba'na Maka Anwar Aki Sengkot Dabun Allah Ba'dohum Dak Sebagian Ka'ro Umat Anwar Aki Ba'dhan Dak Sebagian Selain Tekes Fil Halaki Edalem Kemusnahannya Setiap Kali Satu Umat Didatangi Satu Utusan Ya Kayak Gitu Rata-rata Mendustakan Maka Kemudian Umat Umat Itu Ikut Umat Umat Sebelumnya Umat Nabi Nuh Dimusnahkan Oleh Allah Setelah Itu Umat Nabi Hud Ka'um Ad Menentang Juga Keutusannya Mayoritas Akhirnya Dimusnahkan Juga Begitu Seterusnya Umat Umat Berikutnya Itu Begitu Ikut Umat Sebelumnya Tiap Kali Ada Mereka Menentang Dimusnahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Itu Wajalna Ban Atityaki Pasir Sengkok Hum Da Ka'ro Umat Ahadithah Da Banyak Banyak Perbincangan Ahadithah Da Banyak Banyak Perbincangan Kemudian Umat Umat Itu Ku Jadikan Bahan Perbincangan Jadi Tiap Kali Satu Umat Musnah Oleh Umat Berikutnya Menjadi Bahan Perbincangan Menjadi Bahan Iktibar Fabudan Maka Kalaban Jau Ongku Seperti Disampaikan Sebelumnya Bu Dan Ini Amilnya Adalah Fi'il Yang Dibuang Faba Uda Bu Dan Fabudan Maka Kalaban Jau Ongku Likau Min Ikandik Kaum Layu Min Nasita Beriman Pasir Ka'ro Suma Arsalna Kemudian Mutus Sengkok Dabun Allah Musa Dab Nabi Musa Ini Sengkok Sengkok Hujjah Sultani Itu Bimakna Hujjah Atau Bukti Kerasulan Nabi Nabi Sengkok I Hujjah Bukti Sun Bukti Sengkok Te Hujjah Tekese Hujjah Bayin Sin Sin Yata Kemudian Ku Utus Utusanku Berikutnya Yaitu Musa Dan Saudaranya Harun Dengan Membawa Ayat Ayat Kau Disertai Bukti bukti kerosulan yang nyata yakni mu'jizat wahiyatining karwa hujah aliyadu panika tangan tangan Nabi Musa yang kemudian bisa putih itu tapi dulu saya pernah menyampaikan jangan sekali-kali membayangkan tangan Nabi Musa yang putih berkilau itu seperti kemudian ingat ke tangannya Wirosa Bleng akan melepaskan pukulan matahari enggak, enggak di bawah itu yang Wirosa Bleng yang di bawah itu, enggak bisa itu hanya dongeng tapi mungkin bisa dibayangkan ya berkilau lah gitu, berkilau dulu saya waktu kecil pernah baca komik cuma anehnya dulu komik masa kecil itu kalau komiknya Nabi Muhammad itu tidak pernah ada lukisannya tidak pernah ada lukisannya cuma seingat saya bundaran bertulis Muhammad jadi kalau misalkan dikisahkan Nabi Muhammad naik ontah jadi gambar ontahnya ada di atas ontah itu ada bundaran ada tulisan Muhammad tapi kalau Nabi-Nabi lain kok dilukis itu saya herannya disitu komiknya Nabi Musa ada lukisannya komiknya Nabi Yusuf saya pernah punya berapa jilid dulu itu itu ada ada gambarnya Nabi Yusuf sekarang kalau saya pikir lucu itu Nabi Yusuf yang gantengnya bisa membuat orang lupa sampai mengiris tangannya sendiri itu ternyata dilukis di komik dan lukisannya ya begitu-begitu saja jadi makanya memang sebagian ulama sangat apa ya sebagian ulama itu sangat-sangat tegas lah menghukumi bahwa memvisualisasikan para Nabi itu haram memvisualisasikan para Nabi itu haram baik dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk visual seperti film visual seperti film pokoknya terus terang sampai sekarang saya pribadi belum serklah untuk nonton semacam apa itu sinetron dalam tanda kutip sinetron produk mana itu tentang Saidina Omar bin Khopop itu dalam saya pribadi belum serklah kemudian nonton apalah kisah-kisah yang lain atau tentang Wali Songo misalkan jangankan Saffa Egon Nabi ke kisah Wali Songo saja saya pribadi loh ya bukan saya melarang tapi saya pribadi kurang serklah karena saya yakin visualisasinya tidak akan sama tidak akan sama ya intinya kembali ke dalam bahasa Madura takut canggolang tapi kalau para Nabi kalau para Nabi jelas memang saya ada ibaruhnya yang itu mengharamkan baik visual dalam bentuk gambar atau visual dalam bentuk personifikasi lewat film dan sebagainya jadi sehingga kemudian bisa menjadi ular diutus kemana Nabi Musa dan Nabi Harun ini insyaallah akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang demikian kita berhenti dulu sampai di ayat 45 semoga bermanfaat sadaqallahul azim wahu alamu bisawab wa allahul maffiq ila kami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati